Terlepas Terlepas dia selalu membawa korban, kehancuran, dan kesengsaraan Perang juga memberi gambaran mengagumkan tentang teknologi Satu hal yang paling mencolok dan itu seharusnya membuat banyak orang kagum adalah penggunaan satelit yang begitu luas Dan itu datang bukan dari lembaga militer tetapi dari perusahaan swasta Gambar-gambar dengan resolusi tinggi bisa dengan mudah diakses oleh publik dan media Ini menjadikan setiap pergerakan atau manuver pasukan hampir tidak bisa lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi Apa yang terjadi di medan perang dan sekitarnya saat ini bisa diketahui saat ini juga Kenapa banyak orang yakin Rusia akan melakukan serangan? Karena satelit Kenapa orang bisa mengatakan Rusia bersiap melakukan serangan gelombang kedua? Karena satelit Kenapa orang bisa tahu konvoy besar Rusia berhenti? Karena satelit Rusia boleh saja mengatakan tidak menargetkan fasilitas sipil atau permukiman penduduk Tetapi satelit akan membuktikannya Sebenarnya militer telah memiliki akses ke gambar medan perang yang tajam selama bertahun-tahun Tetapi kemajuan besar dalam teknologi telah memungkinkan perusahaan swasta untuk meluncurkan satelit mereka sendiri Langkah yang memberikan pandangan independen tentang pergerakan pasukan dan kerusakan akibat bom Dan jangan membayangkan satelit yang dimiliki perusahaan swasta ini adalah benda besar yang mengorbit di langit Sky News mencontohkan satelit yang dimiliki Spire yang berpusat di Glasgow, Amerika Mereka kini sudah memiliki sekitar 120 satelit di orbit Mau tahu berapa ukurannya? Hanya 10 x 10 x 30 cm Itu berarti hanya seukuran kotak sepatu Tetapi satelit-satelit mereka dapat mendengarkan sinyal dari kapal dan pesawat Melacak lokasi mereka serta rincian asal dan tujuan mereka Mereka bisa melihat angkatan laut Rusia mematikan suar pelacak mereka tepat sebelum invasi Bahkan mereka bisa menilai ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina berkurang Karena pemerintah mengamankan pasokan makanan Kita juga sering mendapat gambar resolusi tinggi dari perusahaan seperti Makar Teknologis dan Planet Labs Kamera orbit mereka juga hanya sedikit lebih besar daripada milik Spire Tetapi mereka dapat melihat objek seukuran 30 cm di bumi Makar bisa mengambil gambar dari area seluas 680 ribu km persegi setiap hari Dan gambar Ukraina sekarang digunakan oleh militer, organisasi kemanusiaan, dan juga media Planet Lab juga merilis gambar hampir secara real time situasi di darat Bahkan menangkap gambar rudal yang diuncurkan Joyce Park, salah satu pendiri Spire, mengatakan Hingga saat ini satelit sebesar bus yang dapat menggambarkan area kecil pada satu waktu Dengan mengecilkan satelit dan teknologinya hingga lebih mampu Orang dapat menyebarkannya dengan biaya lebih efektif dan menyebarkan lebih banyak lagi Satelit-satelit ini memberikan jangkauan 24 jam selama 7 hari di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memungkinkan Menempatkan satelit keluar angkasa sangat mahal Yakni sekitar 15 ribu euro atau sekitar 238 juta rupiah setiap kilogramnya Jadi gram begitu penting dan itu membuat perbedaan besar pada biayanya Profesor David Stuples, seorang ahli dalam pengintahan berbasis ruang angkasa di City University mengatakan Ini adalah pertama kalinya gambar konflik yang jelas berada di domain publik Gambar-gambar semacam ini di masa lalu dijaga dengan ketat karena nilai intelijen yang ada di dalamnya Dia berpikir orang-orang Rusia mungkin marah karena seluruh kampanye mereka sekarang dilihat oleh publik dalam waktu yang sangat dekat Bahkan satelit Sentinel-1 yang sudah tua milik badan antariksa Eropa juga telah digunakan untuk intelijen sumber terbuka Tetapi para ilmuwan menemukan bahwa di beberapa bagian gambar itu terdistorsi Mereka menyadari bahwa gangguan itu disebabkan oleh radar militer berbasis darat yang kuat Artinya sebuah negara sebenarnya bisa mengganggu satelit selama dia memiliki teknologinya Oli Balinger, seorang spesialis pencitraan jarak jauh di University College London bahkan telah menulis alat open source yang disebut sebagai radar interference tracker Alat yang memungkinkan publik untuk mencari gambar Sentinel-1 Dia menggunakannya untuk mendeteksi latihan Rusia di Belarusia sesaat sebelum invasi Dia menambahkan publik kini tidak lagi harus bergantung pada sumber resmi untuk informasi Dia mengatakan kepada Sky News ketika Amerika melakukan invasi kira satu-satunya gambar dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Sekarang siapapun yang memiliki koneksi internet dapat memeriksanya sendiri Ini demokratisasi pengetahuan dan itu hal yang baik katanya Tetapi Profesor Stupos mengatakan gambar masih bisa sesuai dengan narasi pihak berwenang NATO tentu mendapat manfaat atau keuntungan dari beberapa gambar publik yang tersedia Terutama dari perspektif propaganda Hal ini karena sebagian besar satelit militer akan memantau ini dengan sangat dekat NATO dapat menggunakan ini khususnya untuk membuktikan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya tentang konflik ini Secara umum ada dua jenis utama pencitraan satelit Yang pertama Synthetic Aperture Radar atau SAR Satelit ini memantulkan sinyal radar gelombang mikro dari permukaan bumi untuk mendeteksi sifat fisik Cara ini dapat digunakan untuk menangkap dan melacak gerakan skala kecil di permukaan bumi sehingga dapat mendeteksi gerakan pasukan misalnya Cara ini dapat bekerja di semua jenis cuaca dan di malam hari Perusahaan-perusahaan yang menyediakan ini termasuk Capella, ICI, Airbus, dan Space City Yang kedua adalah pencitraan optik seperti yang ditawarkan perusahaan seperti makar teknologis dan panel lab Satelit mereka mengandalkan cahaya atau infra merah sehingga tidak dapat melihat menembus awan dan tidak efektif di malam hari Robert Mugah, Kepala Perusahaan Satelit dan Pemintaan Sekdev Group mengatakan citra satelit yang tersedia untuk umum adalah fitur yang menentukan perang abad ke-21 Peta satelit yang dibagikan di media konvensional dan sosial dapat menawarkan wawasan yang luar biasa dengan kecepatan kilat Tetapi juga menghasilkan kewajiban berbahaya terutama jika menyangkut calon target militer dan sipil Namun Mugah menambahkan tetap ada sisi gelap Tidak hanya informasi geospasial yang dapat dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh aktor militer Misinformasi dan disinformasi geospasial juga merupakan resiko potensial Citra satelit juga dapat dipalsukan dengan pemalsuan yang dalam atau photoshop sederhana menjadikan kekhawatiran yang meningkat Sebagai contoh Google baru-baru ini mengumumkan mereka menghapus dari map semua lokasi yang dikirimkan pengguna di Rusia, Ukraina, dan Belarusia Untuk menghindari pin yang dibuat pengguna terkait dengan serangan rudal Apapun itu, satelit mungkin menjadi teknologi paling mencolok yang bisa dilihat dari konflik Ukraina sekarang ini Dan itu bisa menjadi faktor menentukan Sayangnya harus diakui kita Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal satelit Punya satu saja menyewa dan itu bayarnya bermasalah Akhirnya dituntut ke pengadilan dan kalah hingga harus membayar denda miliaran rupiah Belum lagi masalahnya masuk ke kasus hukum Habis sudah kita Demikian sahabat Jejak Tapa Informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam Flying Eagle Fight Like a Falcon Looks like that's all I'm going to take today Okay sir, thanks for coming, have a good flight Hey, thank you guys, appreciate it Terima kasih telah menonton